Intro Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juni selamat dan menembuskan Saudara tema ini adalah Naiklah ke gunung batu keluputan Saudara Naiklah ke gunung batu keluputan Saudara artinya kalau tidak naik ke sana Kita pasti kena Saudara kenapa? Kena segala macam bencana Ya musibah Dan segala sesuatu yang tidak baik Bisa terkena kepada kita Saudara dan teristimewa Ketika kita meninggal dunia Kita tidak ada yang meluputkan Kita akan terkena Terkena apa? Masuk neraka Hukuman Allah Itu sebab para kekasih Naiklah ke gunung batu keluputan Saudara Saya mendapat gambar yang indah ini Ibu Gembala sudah menyiapkan Sejak lama Gunung batu dan disitu Saudara dan Yesus Saya dan Yesus ada disana Dan saya beritahu kepada anda Bahwa tidak ada sesuatu unsur Oknum Atau kuasa dan penguasa Yang bisa mengganggu saudara dan saya Ketika kita ada di gunung batu keluputan Bersama siapa Bersama Yesus Amen Kalau saudara yakin demikian Pagi ini Katakan pagi ini Pastilah saya Diluputkan Pada setiap marah bahaya Dari setiap keadaan yang tidak baik Dalam nama Yesus Amen Para kekasih Saya ingin saudara Memakai nada tinggi ya Ayo semua berteriak bersama saya Haleluya Nah begitu ya Tadi saudara menirukan kata-kata saya Nada rendah Ya Sedalam Puji Tuhan Para kekasih Mari perhatikan firman ini Tuhan ingin supaya Saya dan saudara ada Di dalam satu kondisi Yang seperti daud Katakan seperti daud Selalu diluputkan Ya saudara Ini kondisi yang istimewa Mari kita segera masuk dalam Satu Samuel Fasa yang ke-23 Para kekasih Dan kita akan membaca Ayat yang agak panjang Yaitu ayat 14 Kemudian 25 Sampai 28 Saudara Apa judul dari perikub ini? Daud di Padang Gurun Sif Ya saudara Dan Apa yang terjadi? Ada mulai dari ayat 14 Sampai dengan ayat 28 Dan ini dasyat sekali Ya Mari kita akan baca ayat 14 Lebih dahulu Disambung 25 Sampai 28 Ya semua kiranya membaca Satu Dua Maka daud tinggal di Padang Gurun Di tempat-tempat perlindungan Ia tinggal di pegunungan Dan selama waktu itu Saul mencari dia Tetapi Allah tidak menyerahkan dia Kedalam tangannya 25 Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud Diberitaukanlah hal itu kepada Daud Lalu pergilah ia ke gunung batu Dan tinggal di Padang Gurun Maun Saul mendengar hal itu Lalu mengejar Daud di Padang Gurun Maun Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini Dan Daud dengan orang-orangnya Dari sisi gunung sebelah sana Daud cepat-cepat mengelakkan Saul Tetapi Saul dengan orang-orangnya Sudah hampir mengepung Daud Serta orang-orangnya Untuk menangkap mereka Ketika seorang suruhan datang kepada Saul Dengan pesan Segeralah undur Sebab orang Filistin Telah menyerbu negeri Maka berhentilah Saul Mengejar Daud Dan pergi menghadapi orang Filistin Itulah sebabnya Orang menyebut tempat itu Gunung batu keluputan Ulangi Itulah sebabnya Orang menyebut tempat itu Gunung batu keluputan Amen Barang kekasih Apa yang kita baca disini Sudah tentu bukan suatu kebetulan Sedara Ini ayah mertua Raja pertama Israel Saul Dia sangat cemburu kepada menantu laki Lakinya Yaitu Daud Kenapa? Karena Daud luar biasa Kenapa Daud luar biasa? Karena roh Tuhan Ada di dalam kehidupan Daud Itu sebab Anda dan saya harus tahu Bahwa kalau Tuhan beserta kita Jangan anggap Saudara tidak punya musuh Saudara selalu akan berjaya Tapi saudara belajar Bagaimana lebih berserah kepadanya Tidak tinggal diam Wah puji Tuhan Saya diberkati oleh Tuhan Wah puji Tuhan Tuhan mengurapi saya Selesai Saudara tidak Kita harus belajar Bagaimana kita menghandle Dan kita bisa mengantisipasi Bahkan Segala macam pekerjaan kuasa kegelapan Yaitu musuh-musuh yang tidak kelihatan Baupun yang kelihatan dalam hidup kita Tuhan akan beserta kita Katakan Tuhan beserta saya Immanuel Dia selalu memberi kepada saya Kemenangan Kemenangan Amen Itu sebab Anda dan saya beri kemuliaan yang baik bagi dia Kita harus percaya bukan hanya Pada peristiwa Daud ini saja Saudara kejadiannya adalah demikian Saul Raja ini Dia memiliki semuanya Dan dia memerintah sebagai panglima tertinggi Daripada tentara Daripada kerajaan Israel Saudara Dia kurang apa Tetapi dia sangat cemburu dengan Anak menantunya yaitu Daud Saudara Karena orang-orang Israel Lebih mengeluh-eluhkan Daud Dengan kata-kata yang lebih berharga Ketimbang Dia sebagai raja dieluh-eluhkan Contoh Kalau dia berjalan di jalanan Maka orang-orang akan berkata Puji Tuhan Terpujilah juga Saul Raja Israel Karena dia membunuh beribu-ribu orang Tetapi kalau Daud berjalan Maka orang-orang Israel Berkata terpujilah Tuhan Terpujilah Daud Karena Daud membunuh berpuluh-puluh ribu orang Jangan lupa pada zaman dulu adalah Peperangan itu keras Penumpahan darah Saudara Dan zaman sekarang beda Itu sebab ketika dilaporkan kepada Raja Saul Bahwa rakyat ini lebih mengeluh-eluhkan Dan menghargai Daud Saudara Maka dia menjadi jengkel dan dia marah Dan dia membuat satu keputusan Untuk membunuh anak menantunya ini Dengan cara bagaimanapun Saudara yang kekasih Dan itu yang terjadi Ketika dia gagal membunuh Daud Saudara Dan gagal menancapkan tubuh Daud ke dinding istana Dengan tombaknya yang besar Daud hanya menyingkir sedikit Dan tombak itu masuk ke dinding Sekali lagi Dia ambil tombak yang satu Mungkin dengan tangan kiri juga Karena dia lihai sekali Dia lempar kepada anak menantunya Dan Daud menyingkir Hanya sebentar Hanya sedikit Dan tombak itu masuk ke dinding Dan dia sangat-sangat Sakit hati Kepada Daud Saudara Sekarang dia mau terang-terangan saja Dan Daud melarikan diri Ayat yang kita baca tadi Daud menghindar dari Saul Daud ini seorang yang luar biasa Dia seorang yang sangat hormat Kepada seorang yang dihormati oleh Yang diurapi oleh Tuhan sebagai Raja Dan itu adalah ayah mertua dia Dia tidak mau frontal Sebagai dog fighting Yang muka dengan muka Dengan ayahnya Raja Saul Dia lebih baik menyingkir Kata Alkitab Dan dia menghindar selalu Dia menghindar Saul datang sebelah sini Dia kesana Saul datang sebelah sana Dia kesini Dia tidak mau melawan kepada ayahnya Saudara yang dikasih Coba lihat Seorang yang sudah kepepet Pada gunung yang sama Saudara Doktrin peperangan Doktrin tentara adalah Daripada kamu dibunuh Kamu bunuh lebih dahulu Itu doktrin Itu adalah semua negara Mempunyai doktrin pertahanan Doktrin tentara demikian Jadi saudara Mesti tahu Harusnya Daripada aku ditangkap Dan aku dipermalukan Dan aku dibunuh Aku harus membunuh Dia lebih dulu Dan Daud mempunyai Keberanian Dan kekuatan Untuk hal tersebut Saudara Beberapa kali Dia mendapatkan Ayah mertua Yang mencari Dia ini Dalam keadaan tidur Dua kali Saudara Satu kali Dalam keadaan tidur Dan Daud Datang Dan memotong Selimutnya Dengan pisau Dan dia ambil Segitiga Kain Dan besok pagi Dia berteriak Di atas sebuah bukit Hai tentara-tentara Apa kerjamu Raja yang agung Ini tidak kamu jaga Tadi malam Lihat Ini selimut siapa Saudara Daud Saul dari dalam Kemah Raja Ini sedang mencari Daud Ini Sedang Operasi militer Untuk Membinasakan Dan menangkap Daud Raja terbangun Loh Suara Daud Dan dia keluar Dari kemahnya Dan dia melihat Ayahku Baginda Raja Pengawal-pengawalmu Tidak menjaga Engkau dengan baik Aku memotong Puncak selimut Dari engkau Ketika engkau tidur Dan Saul melihat itu Dan dia langsung Sujud di tanah Dan dia menangis Semeraung Dan dia berkata Daud Anakku Daud Anakku Engkau luar biasa Ampunilah aku Aku telah berbuat jahat Ayo pulang ke istana Itu satu kali Satu kali Daud Dan orang-orangnya Bersembunyi Sekali lagi Alkitab mengatakan Dia menghindar Bukan karena dia takut Tapi karena dia Tidak mau melawan Kepada Saul Sebagai orang yang pernah Diurapi oleh Allah Dan Daud Meningkir di dalam Sebuah goa yang besar Bersama dengan Ratusan pengikutnya Di sana Sedara Apa yang terjadi Raja tiba-tiba Mau buang air kecil Dan dia mencari tempat Dan prajuritnya berkata Di sini Raja ada goa Dan dia masuk Dan dia Kencing di sana Sedara Sedara Persis Dekat Dengan Daud Sedara Asisten Ajudan Daripada Daud Berkata Biar aku menikam dia Supaya tanganmu bersih Aku yang akan membunuh Raja Demi kamu Apa kata Daud Oke Sana cepat Kerjakan Tidak Dia tidak mau pakai tangan orang lain Dia berkata Kalau kamu berani membunuh Raja Aku bunuh kamu sekarang Coba Betapa orang ini mempunyai karakter yang luar biasa Baiknya Sedara Inilah yang terjadi pada Anak muda ini Daud ini Dua kali dia menghindarkan Kekerasan dan pembunuhan Kepada Raja Yang mencari dia dengan Tenaga Pasukan yang penuh Tiga ribu pasukan Hanya untuk menangkap Daud Yang hanya punya empat ratus pasukan Sedara bisa bayangkan Tidak imbang Tetapi apa yang membuat Daud selalu menang Dia punya karakter Allah Dia punya integritas Kalau sodara tidak mempunyai kemampuan Saya tidak punya kemampuan keuangan Dalam berdagang Dan sodara merasa kecil sekali Dan minder War the heads complex Terhadap saingan di sebelah Atau di seberang Atau saingan yang lain Yang setara dengan anda Sedara dan anda Tidak mampu Untuk mengalahkannya Maka satu hal Yang anda dan saya Harus kerjakan Kita harus menggunakan Karakter Kristus Katakan Karakter Kristus Sifat Kristus Dan integritas Allah Sedara Dua hal inilah Karakter dan integritas Inilah yang membuat Seorang yang lemah Seorang yang Mengalah Bisa menang Sedara Sedara pikir apakah Tuhan tidak melihat Ketika Daud Tidak menjatuhkan tangan Kepada orang yang memusih dia Dan mau membunuh dia Tuhan melihat Sedara Katakan Tuhan melihat Dan Tuhan mencatatnya Jadi saudara Mesti tahu Bahwa Apa yang kita Tidak mampu Atau tidak mau Lakukan Karena kita Tahu bahwa Aku tidak boleh Maka itu Dicatat oleh Tuhan Katakan Luar biasa Saya harus demikian Jadi saudara Inilah yang membuat Tuhan Jatuh hati Berulang kali Kepada Abraham ini Oh ya Kepada siapa Kepada Daud Berulang kali Jatuh hati Mereka kasih Karena dia Hatinya luar biasa Aku mau menghindar saja Aku tidak mau Bukan Saya katakan sekali lagi Bukan dia takut Bukan dia tidak mampu Sudah terbukti Dua kali Dia bisa bunuh Saud Anak buahnya Yang akan membunuh Tangannya bersih Tapi dia tidak mau Karena dia tahu Walaupun tanganku bersih Hatiku kotor Jadi tidak boleh Para kekasih Perhatikan Baik-baik Itu sebab Apa yang terjadi Ketika Saul Mengerahkan tentaranya Mengejar dia Penuh Dan memojokkan Dari sebelah Sini Katakan sebelah timur Sedara Maka Daud Dia menghindar Sehingga terjadilah Pusaran tentara Saling Mengejar Saling menghindar Daud selalu menghindar Mereka menyerang Daud menghindar Satu kali Ayat yang tadi kita baca Daud Hampir tertangkap Hampir kena Sedara Karena dengan Tiga ribu tentara Apa yang tidak bisa dilakukan Ya Saul bukan seorang Jenderal yang Bukan seorang Alistrategi Dia bisa bagi dua Seribu lima ratus Sini Seribu lima ratus Sana Dan terjadilah Daud kepepet Sedara Apa yang terjadi Ketika itu Kejadiannya demikian Tuhan Mengirim Orang Filistin Ke Yerusalem Dan mau Menginvasi Dan mau menaklukkan Istana Raja yang kosong Seorang prajurit Dari kerajaan Menjaga istana Lari mencari Raja Saul Dan berkata Bagida cepat pulang Orang Filistin Merebut Negara kita Saudara Tentara dari Saul Sudah begini Sudah menutup Jalan Dan Daud dan tentaranya Disini Tetapi Tuhan Katakan Tetapi Tuhan Tidak terima Saya bilang Dan saya harus bilang Tuhan tidak terima Bukan Tuhan Secara kebetulan Tidak ada kata Kebetulan Di hadapan Tuhan Tuhan Tidak terima Dan Dibuatlah Orang Filistin Kira-kira Sejam Sebelum ini Sudah datang Memasuki Yerusalem Untuk mengalahkan Saul Saudara Dan itu sebab Saul Memerentahkan Semua mundur Kita akan berperang Dengan Filistin Di ibu kota Semua tentara Tarik Mundur Saudara Apa yang terjadi Daud berkata Tuhan lah Batu Gunung Batu Keluputanku Aku diluputkan Dari Saul Tidak ada Satu anak panah Yang dilepaskan Tidak ada Satu pedang Yang mencucurkan Darah Tidak ada Semuanya Tidak ada Yang melawan Kepada Saul Tetapi Tuhan Yang melawan Kepada Saul Kalau saudara Dalam hidup Sehari-hari Mencari Uang Bisnis Dan lain Sebagainya Anak-anakku Yang masih muda Engkau terlalu Agresif Engkau terlalu Emosional Engkau terlalu Mempunyai Satu Dorongan Napsu Yang besar Untuk maju Barangkali Engkau akan Memakai Segala macam Cara Kalau Engkau mulai Memakai Segala macam Cara Tuhan Akan Meninggalkan Engkau Itu sebab Jangan Menggunakan Segala macam Cara Kekerasan Kalau engkau Mau selamat Satu Selamat Dua Mau dibikin Jaya Dan dimuliakan Saudara Jangan Anggap Semua Perbuatan Baik Saudara Semua Karakter Yang baik Yang kita Kerjakan Jangan Anggap Tuhan Tidak Mencatat Dan Tidak Merekam Dia Mencatat Dan Dia Merekam Semua Yang Baik Dan Benar Yang Anda Dan Saya Kerjakan Amen Anda harus Yakin Dan Percaya Dalam Hal Ini Terima God himself will do something great. He will send his angels. And he will counter back. And he will overcome. Overcome everything that is mischief before you. Your enemies. Itu sahabat anda dan saya harus tahu. Jangan memakai cara kita sendiri. Walaupun engkau berpeluang. Engkau berkesempatan. Saya ada kesempatan. Tidak. Aku tidak mau. Hal itu adalah satu hal yang dinilai dan dicatat oleh Tuhan. Bukan cuma dicatat saja. Dia merekam isi hati kita. Dia merekam semua jalan pikiran kita. Itu sahabat anda dan saya harus tahu. Kenapa doubt itu disebutkan seorang yang melekat di hati Allah. A man after the heart of God. Ini tidak sia-sia. Ini tidak sembrono. Alkitab menuliskan. Ini adalah sesuatu yang dahsyat. Tidak banyak orang semacam ini. Saya belum mencapainya. Saya harus mencapainya. Anda belum mencapainya. Anda harus mencapainya. Itu sebab seorang yang mempunyai karakter dan integritas ilahi dalam hidupnya. Sedara, dia tidak akan bisa tergoda untuk menggunakan cara yang salah. Tidak. Itu sudah terbukti pada doubt. Pada kejadian-kejadian ini. Itu sebab anda dan saya harus tahu. Tuhan akan bekerja dan membela bila kita benar. Benar. Katakan bila saya benar. Dengan sifat karakter Kristus. Memiliki integritas Kristus. Sepertinya, saya tidak perlu berjuang. Karena Tuhan akan berperang bagi saya. Ganti saya. Bila Tuhan menang. Dan pasti menang. Kemenangan diberikan pada saya. Haleluya. Mungkin saat ini saudara sedang hati saudara risau. Dan saudara penuh dengan kemarahan dan emosional. Untuk saudara mau meng-counterback. Saudara ingin mencoba untuk membalas. Ataupun tidak membalas. Saudara punya hak untuk mempertahankan diri. Saudara punya hak untuk counterback. Tetapi kiranya. Saudara mendengar firman ini. Lembutkan hatimu. Minta supaya Tuhan dan perjanjiannya. Yang membela engkau. Engkau tidak usah mati-matian. Engkau tidak usah jungkir balik. Engkau tidak usah tidak tahu malu. Dan mempunyai muka seperti gedek. Engkau tidak perlu. Sudah. Karena Tuhan mempunyai cara yang ajaib. Haleluya. Sebab apa yang kita sudah baca disini. Daud menamakan. Saya yakin dia ketika memberi nama gunung batu ini. Dengan mencucurkan air mata. Dan dia berkata. The rocks of escape. Gunung batu keluputanku. Kalau saudara dan saya mengertiakan rahasia ini. Saudara akan mempunyai satu sifat dan karakter daripada Kristus. Saudara engkau akan ayem. Biarin aja. Biarin aja. Lu mau apa? Silahkan. Gue ayem aja. Lu mau apa? Saudara. Saya dan anda harus mempunyai karakter Kristus. Karena hanya dia yang bisa membelah saudara. Hanya dia yang bisa mengalahkan. Engkau tidak perlu counter back. Engkau hanya berserah kepadanya. Maka dia akan membawa engkau naik. Ke atas rocks of escape. Gunung batu keluputan. Sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Tidak ada satu hal yang Tuhan lewatkan dari semua hidup kita. Saudara. Dan itu Daud mengalaminya. Saudara. Dia berada di dalam pengejaran tiga bulan. Dan dia meninggalkan istrinya di istana. Saudara. Juga dia meninggalkan semua kemuliaannya. Sebagai panglima daripada tentara kerajaan Israel. Dan sekarang dimusuhi oleh rajanya sendiri. Wah sakit hati kayak apa saudara. Tapi bagi dia oke. No problem. Never mind. Jadi saudara harus tahu. Ayo katakan no problem. It's okay. Never mind. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Harus. Semua katakan gunung batu keluputan. Saudara. Itu sebab tema ini adalah satu tema yang luar biasa. Supaya saudara belajar rendah hati. Belajar lembut hati. Belajar sangat percaya. Jangan belajar percaya. Itu sudah kelewat. Engkau dan saya sudah melewati fase. Di mana kita harus belajar percaya. Sekarang kita harus menginjak pada lanjutannya. Pada tingkatan lebih tinggi. Yaitu belajar sangat percaya. Katakan sekarang mulai hari ini. Saya harus mulai meningkat. Bukan hanya belajar percaya. Tetapi belajar sangat percaya. Akan rencana dan kuasa Allah. Seumur hidup saya. Yang percaya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Warah kekasih perhatikan. Gunung batu keluputan. Katakan gunung batu keluputan. Tangan sedara. Gunung batu keluputan. Bagi pribadi saya. Saya akan selalu diluputkan. Karena saya berdiri di atas batu karang. Dan batu karang itu adalah Kristus. Dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena engkau melakukan hal yang sama kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dalam penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amen. Para kekasih bila sedara melihat lukisan ini. Saya suka sekali ya sedara. Ini istana. Ini kerajaan katakanlah. Ini istana kerajaan. Sedara. Di atas gunung batu. Karang. Sedara. Dan kita melihat. Dia dibangun. Kira-kira jauh dari daratan. Untuk keamanan. Pada zaman dulu. Itu semua istana itu harus dilingkupi dengan danau. Atau dengan sungai. Itu pada zaman dahulu. Itu tipikal istana. Demikian. Supaya tidak mudah. Musuh langsung masuk ke dalam gerbang istana. Tidak bisa. Ya mereka harus berenang. Harus pakai perahu. Harus pakai kapal. Dan itu saat tentara kerajaan akan menghancurkan mereka di atas air. Sedara. Nah sedara lihat ini batu karang. Di tengah-tengah laut katakan demikian. Dan disitulah dibangun. Sedara. Benteng sekaligus istana. Istana sekaligus benteng. Sedara lihat itu ya. Nah. Apakah artinya gunung batu keluputan tersebut? Di dalam Alkitab bahasa perjanjian lama yaitu bahasa Ibrani. Disebutkan sebagai Selah Hamah Lekot. Katakan Selah Hamah Lekot. Ada yang bernama itu disini? Sudah ada ya. Selah Hamah Lekot. Jadi itu artinya the rocks of escape. Gunung batu, batu karang keluputan. Yang meluputkan. Sama seperti Daud tadi ya. 1 Samuel 23 ayat 28. Saudara yang kekasih. Nah disini saya ingin menunjukkan. Bahwa ini sesuai dengan apa yang digambarkan dalam lukisan ini. The rocks of escape. Selah Hamah Lekot ini. Adalah benteng pertahanan kita. Sedara. Bila istana maka itu juga ada bentengnya. Sedara. Dan itu akan boleh dibilang relatif aman. Very secure. Five stars. Sangat aman. Bintang lima. Itu pasti demikian. Sedara. Itu sebab hal yang pertama. Rocks of escape. Ini adalah benteng pertahanan kita. Jadi kalau saya dan Anda berdiri dan kita ada di atas batu karang kita. Siapa namanya? Tuhan. Yesus Christus. Maka kita akan sangat aman. Dan kita akan sangat dijagai oleh benteng daripada Tuhan. Amen. Haleluya. Selamat menikmati.